Satgas Madagoraya terus memburu sisa anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur, MIT. Sejak tergunuhnya pemimpin terakhir mereka, Ali Kalora dalam bangku tembak akhir tahun lalu di desa Astina, MIT tetap menjadi momok menakutkan bagi masyarakat Poso, Sulawesi Tengah. Kini para anggota MIT yang tersisa beroperasi tanpa pimpinan di wilayah Pegunungan Poso, Parigimutong, dan Sigi seluas 17.000 km persegi. Cikal bakal perburuan kelompok MIT sebenarnya bermula dari operasi militer yang diberi nama Operasi Cinta Damai, yang bertujuan untuk mengatasi kerusuhan Poso di awal tahun 2000. Cinta Damai dibarengi dengan serangkaian operasi di bawah koordinasi Polda Sultang. Namun masifnya perkembangan serangan MIT sejak berbaikat terhadap ISIS, membuat TNI Polri memutuskan bekerja sama, memburu kelompok ini. Satuan tugas TNI Polri bergerak dalam operasi bernama Camar Maleo. Sebelum berubah menjadi Tinombala dan sekarang dikenal sebagai Madagoraya. Beranggotakan 1.300 personel TNI Polri, misi operasi Madagoraya, yakni mengejar tiga orang yang tersisa dari kelompok MIT. Misi yang diemban Satgas tidaklah mudah dalam memberantas anggota MIT yang tersisa. Kami melakukan mencari informasi melalui masyarakat. Kami berharap mereka bisa menyerahkan diri, menyerahkan diri secara baik-baik dan kami akan memfasilitasi itu. Namun apabila tidak kami akan terus melakukan penyekatan supaya mereka tidak menyebarkan pahamnya kepada masyarakat-masyarakat lain di wilayah Poso ini. Secara umum masyarakat di sini sudah kondusif dan masyarakat juga sudah mendukung program-program kami. Program ke depan kami berkerjasama dengan Kementerian Agama, Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten untuk ikut bersama-sama dengan kami melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat betul-betul terhindar dari pengaruh-pengaruh paham kartikal tersebut. Meski begitu, aktivis mengingatkan agar Satgas Madaguraya melakukan operasinya dengan terukur agar tidak melanggar HAM, mengingat jumlah buronan kini tersisa tiga orang. Ya kalau saya ini berlebihan, menurunkan pasukan hampir seribu lebih, kemudian dengan anggaran yang begitu besar. Kemudian dengan kurun waktu yang begitu panjang, saya melihat justru berimplikasi kepada psikologis masyarakat kosong. Ada disinyalir juga mendukung atau panetisme dengan kelompok-kelompok MTM. Nah ini menurut saya dampak dari perlebihannya negara melakukan penanganan kasus terorisme di kosong khususnya. Melanjutkan patroli, Satgas tak kenal menyerah. Dengan terus mengedepankan pendekatan persuasif terhadap mantan terpidana teroris. Alhamdulillah kalau poran awal itu pendekatan, dari awal bebas itu pendekatan secara persuasif. Setelah itu kita diberi bantuan untuk diberdayakan supaya bisa hidup normal seperti biasanya dan tidak kembali lagi ke hal-hal yang negatif seperti yang saya rasakan sebelumnya. Masalah teman-teman di atas ini itu bicara masalah ideologi, bukan bicara masalah yang lain-lain, tapi bicara pemahaman. Kalau dia pemahaman yang sudah berubah ke saya, tidak perlu diajak, dia sendiri yang cari. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.